Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi semuanya Adik adik Jumpa lagi dengan kakak Khairul Luda di channel Ayo Les Pada kesempatan kali ini kita akan Membahas penilaian akhir tahun Untuk tahun pelajaran 2022 Ke atas Untuk mata pelajarannya adalah ilmu pekataban sosial Tingkat SMP negeri kelas 7 Semester genap Adik adik ini merupakan video kedua Part kedua dari video yang pertama Dari kakak pembahasan soal nomor 1 Sampai soal nomor 20 Bagi adik adik yang belum menyaksikan video kakak Di soal nomor 1 sampai soal nomor 20 Silahkan langsung masuk ke channel kakak Dan disitu nanti akan ada pembahasannya Silahkan langsung Langsung dilihat dan disaksikan Kunci jawaban dan pembahasan Soal nomor 1 sampai 20 Bagi adik adik yang belum klik like, komen, dan subscribe Bisa dilihat terlebih dahulu Supaya tidak ketinggalan materi selanjutnya Baiklah tanpa berpanjang lebar Mari kita langsung bahas Soal nomor 21 sampai selesai Soal nomor 21 Soal nomor 21 Perhatikan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan berikut ini Ingat ini adalah pernyataan Berarti kalau kita bertemu dengan soal yang berupa pernyataan Maka Apa diketik? Ya, maka kita baca langsung pertanyaannya Berdasarkan pernyataan di atas Yang merupakan kegiatan manusia Yang didorong oleh motif memenuhi kebutuhan Ditujukan oleh nomor titik-titik A. 1 dan 3 B. 1 dan 4 C. 2 dan 4 E. 3 dan 5 Kita analisis satu persatu Kata kuncinya adalah kegiatan manusia Yang mendorong Yang didorong oleh motif memenuhi kebutuhan Oke 1. Mengikuti pemilihan kepala desa Tidak 2. Memenanam padi di sawah pada muci-mucian Ini adalah kebutuhan Supaya tanpa membutuhkan air Bisa tumbuh-subur 3. Menyesikkan uang Untuk membantu sama ini kurang 4. Berjualan makanan ringan Di pasar tradisional Oke Membantu orang lain Yang mengalami kesulitan Tidak Berarti jawabannya 2 dan 4 Apakah ada? Ya, jawabannya adalah yang C Kita lanjut ke soal nomor 22 Bagi pengusaha Ada banyak hal yang harus diperhatikan Agar perusahaannya tetap berjalan Dengan lancar Berikut yang termasuk dalam motif ekonomi Bagi pengusaha Iyalah A. Mengeluarkan biaya produksi Setinggi-tingginya Tentunya tidak Menerima pegawai sebanyak-banyak Tidak Mencari keuntungan sebanyak-banyaknya Ya, inilah prinsip ekonomi Atau motif ekonomi Yang mana Berlaku bagi para pengusaha Mencari keuntungan sebanyak-banyaknya Kita lanjut ke soal nomor 23 Jumlah barang dan jasa Yang akan dibeli Pada berbagai tingkat harga tertentu Dan waktu tertentu Disebut di titik-titik A. Permintaan B. Penawaran C. Hukum permintaan D. Hukum penawaran Jawabannya apa? Ya, adalah permintaan Jumlah barang atau jasa Yang akan dibeli Kita lanjut ke soal nomor 24 Perhatikan gambar kurva di samping Dari gambar tersebut Dapat dijimpulkan bahwa Oke, disini ada harga Disini ada kuota Semakin banyak kuota Maka harganya juga semakin tinggi Oke Kita baca opsinya A. Jika harga naik Jumlah yang ditawarkan Akan bertambah Oke, jawabannya ini ya Berbanding lurus Jadi, semakin tinggi harga Maka kuota yang ditawarkan Juga akan semakin bertambah Kita lanjut ke soal nomor 25 Pasar yang memperjual Belikan barang-barang Keperluan seperti Ikan, sayur, dan buah-buahan Disebut dengan pasar A. Harian B. Mingguan C. Bulanan Ataupun D. Tahunan Apa dikirim? Ya, ini adalah pasar harian Yang menyediakan barang-barang Keperluan sehari-hari Ikan, sayur, dan buah-buahan Kita lanjut ke soal nomor 26 Pasar yang unsur-unsur pasarnya Seperti penjual, pembeli, dan barang Yang diperjual belikan Ada di satu tempat disebut dengan pasar A. Bulanan B. Konkret C. Abstrak Ataupun D. Tahunan Ya, ketika ada tiga unsur Antara penjual, pembeli, dan barang Itu adalah pasar konkrit Kita lanjut ke soal nomor 27 Ada banyak positif dan negatif Dengan adanya IPTEC dan ilmu pengetahuan teknologi Sorry Atau ilmu pengetahuan dan teknologi Berikut ini yang merupakan dampak negatif Dampak negatif dari perkembangan IPTEC adalah A. Terpenuhnya berbagai kebutuhan manusia Sorry, ini dampak negatif Dapat kurang B. Dapat membuat kegiatan manusia lebih cepat Ini bukan Membantu perluasan Bukan Dapat menyebabkan terjadinya polisi Oke, jawabannya adalah yang D Kita lanjut ke soal nomor 28 Pada masa praaksara Ada banyak peralatan yang sudah digunakan oleh manusia pada saat itu Seperti kapak persegi, gerabah, dan kapak lonjong Alat-alat tersebut digunakan pada masa Kapak persegi, gerabah, kapak lonjong A. Bercocok tanam B. Modern C. Perundagian D. Berburu dan mengumpulkan makanan Apa diketik? Di sini ada kapak persegi, gerabah, kapak lonjong Ini adalah fase bercocok tanam Kita lanjut ke soal nomor 29 Perhatikan gambar di samping Oke, ada sebuah gambar Sumber sejarah nasional Indonesia Oke Kemudian Gambar tersebut merupakan benda peninggalan kehidupan pada zaman A. Berburu dan meramu B. Bercocok tanam C. Berpindah-pindah tempat D. Perundagian Ya, ini adalah Sudah ada pengecoran besi Maka ini adalah Sudah masuk ke masa Zaman Perundagian Kita lanjut ke soal selanjutnya Soal nomor 30 Bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang Yang telah meninggal disebut Oke ya, seperti ini A. Sarcovagus B. Menhir C. Dolmen Ataupun Dewaruga Bangunan seperti ini Berupa batu tegak ini adalah Pengertian dari Ya, B. Menhir Kita lanjut ke soal nomor 31 Peradaban manusia Peradaban manusia telah mengalami beberapa masa Di antaranya ada masa prasejarah dan sejarah Oke, ciri-ciri dari zaman sejarah yaitu A. Masyarakat sudah hidup secara menetap Kurang B. Masyarakat sudah mengenal tulisan Ya, jawabannya adalah yang B Masa sejarah itu adalah masa di mana Sudah mulai ada dokumentasi berupa tulisan Kita lanjut ke soal nomor 32 Pada abad ke-5 Masyarakat Indonesia sudah mendapat pengaruh agama Hindu Oke Abad ke-5 sudah mendapat pengaruh agama Hindu Ini dibuktikan dengan adanya A. Penggunaan bahasa Sansekerta Bukan ya Eh, sebentar Oh, Sansekerta dalam penurusan prasasti ya Ini merupakan salah satu ciri agama Hindu Berarti ini masih ada kemungkinan Kita cek yang lain Makin lonturnya adat istiadat Kurang penggunaan bahasa Sansekerta dan kehidupan sehari-hari Bukan ya Ini tidak ada buktinya Kalau hanya penggunaan bahasa kan Tidak ada buktinya Hanya mungkin dongeng ya Jadi dibutuhkan bukti fisik otentik Yaitu prasasti Oke, jawabannya paling tepat adalah yang A Kita lanjut ke soal nomor 33 Teori yang menyebutkan orang Indonesia Masyarakat dipilih dengan Dipilih adalah orang yang dianggap tua Kurang tepat Pergantian pemimpin masyarakat berdasarkan atas keturunannya Ya, ini jawabannya Masih berupa sistem kerajaan Hindu-Buddha Jadi sifatnya kerajaan Jadi pergantian pemimpinan itu berdasarkan keturunan Kita lanjut ke soal nomor 35 Perpaduan antara kebudayaan Hindu-Buddha dan kepercayaan asli Indonesia terlihat pada A Munculnya kerajaan bercona Hindu-Buddha kurang B Bentuk candi yang berundak-undak kurang C Pembuatan arca ibukan D Raja dianggap sebagai keturunan dewa Oke, jawabannya adalah yang D Kita lanjut ke soal nomor 36 Ada beberapa kerajaan Hindu di Indonesia Kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa Yakni A Kerajaan Tarumanegara B Kerajaan Putai C Kerajaan Pajajaran D Kerajaan Majapai Ya, jawabannya adalah yang A Tarumanegara adalah kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa Kita lanjut ke soal nomor 37 Pengaruh Islam di Indonesia sudah ada sejak abad ke A 7 Masehi B 8 Masehi C 9 Masehi Ataupun D 10 Masehi Pengaruh Islam di Indonesia sudah ada sejak abad ke 7 Masehi Soal nomor 38 Agama Islam sudah diterima oleh rakyat Indonesia Ini dikarenakan titik-titik A. Adanya peraturan zakat B. Agama Islam disebarluaskan C. Persyaratan untuk masuk agama Islam hanya membaca 2 kalimat syahadat D. Agama Islam berkembang dengan menggunakan wayang Jawaban yang paling tepat menurut saya adalah yang B Agama Islam disebarluaskan tidak hanya tidak dengan paksaan dan tanpa persyaratan Yang B jawabannya Kita lanjut ke soal nomor 39 Perhatikan nama-nama kerajaan Islam di Indonesia 1 Banjar 2 Demak 3 Terenante 4 Banten 5 Makassar Kerajaan Islam di Pulau Jawa ditujukan dengan nomor 1 Banjar kurang Bukan 2 Demak Ya ada ini 3 Terenante Bukan 4 Banten 5 Makassar Bukan Kerajaan Islam di Pulau Jawa Ditujukan dengan nomor 2 dan 4 Kerajaan Dumak dan Kerajaan Banten Ya jawabannya adalah yang C Makassar bukan Jawa loh ya Terenante bukan Banjar Bukan Kita lanjut ke soal nomor 40 Karya sastra bercorak peninggalan masa dari kesultanan Islam di Indonesia Berupa kitab-kitab yang berisi masalah gaib Ramalan tentang hari baik atau buruk Dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi manusia adalah Titik-titik A. Suluk B. Babat C. Hikayat Ataupun D. Panji Ya ini adalah Suluk Karya sastra bercorak peninggalan masa Kesultanan Islam Yang berupa kitab-kitab berisi masalah gaib, ramalan, baik, dan buruk Itu adalah suluk Baiklah adik-adik terima kasih telah menyaksikan video part kedua Pembahasan soal nomor 21 sampai nomor 40 Bagaimana dengan bukan 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 Terima kasih telah menonton